Setelah menulai sukses di ajang kualifikasi PL Asia U23, sekuat Garuda Muda akan melanjutkan kiprahnya di ajang Asian Scheme 2023. Kemenangan di bidik sekuat Indra Shafri guna mengamankan peluang lolos ke babak selanjutnya. Belasarkan undian, timnas Indonesia Aswan Indra Shafri tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Kyrgyzstan dipastikan jadi lawan perdana Garuda Muda. Laga ini bakal berlangsung di Stadion Zhejiang Normal University S Jin Hua pada selasa 19 September pukul 18, lebih 30 waktu Indonesia Barat. Di level internasional, Indonesia tercatat pernah dua kali melawan Kyrgyzstan. Pertemuan pertama terjadi pada Laga Uji Coba 2013 hilang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu sekuat Garuda yang diarsiteki Jackson F. Tiago menang telat 4-0 atas Kyrgyzstan. Kemudian pada turnamen Aceh World Solidarity Tsunami Cup 2017 yang diikuti, lima tim Kyrgyzstan berhasil menundukkan Indonesia 1-0. Pada asensi game kali ini, pelatih Indra Shafri telah menuntukkan 22 pemain pilihannya. Beberapa nama merupakan pemain yang waktu lalu dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Seperti Rizky Rito, Alfia Dadewangga, dan Hernando Ari, serta Witan Sulaiman. Meski demikian, jalan bertemu Kyrgyzstan masalah dihadapi oleh Indra Shafri. Dia diketahui tak bisa memainkan penyerang persis solo Ramadhan Sananta karena tak dilepas oleh klub. Tanpa Sananta, lini depan timnas U24 Indonesia tergeru secara kuantitas dan berpotensi mempengaruhi kualitas. Khusus di area striker timnas Indonesia U24, kini tinggal menisahkan Titan Agung dan Egy Maulana. Sebelumnya, Indra Shafri juga dihadapkan peliknya pemesatan latihan yang hanya diikuti 15 pemain. Terkait beberapa pemain yang belum bisa gabung TSI sejak awal, Indra Shafri bisa memahami karena asensi game bukan agenda resmi FIFA dan liga domestik juga sedang berjalan. Meski dihadapkan sejumlah masalah, hal itu tak boleh jadi alasan guna meraih hasil positif di ajang asensi game. Setelah menghadapi Kyrgyzstan, Indonesia akan jumpa Taiwan pada 21 September dan Korea Utara pada 24 September. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.